Mare du eitambula, give me the power I beg of you Cerita dibuka dengan adegan seorang polisi yang mencuri barang bukti dari loker penyimpanan di kantor kepolisian Si polisi melakukan hal itu untuk seorang wanita yang berjanji akan memberikan bayaran tinggi kepadanya Sayangnya, si polisi justru dibunuh oleh si wanita, yang tidak lain adalah Tiffany Valentine Dan barang bukti yang dicuri adalah boneka Chucky yang sudah rusak parah Tiffany pun membawa pulang Chucky, dia tinggal di sebuah mobil RV Ada banyak boneka koleksiannya di dalam sana Selain itu, Tiffany juga mengumpulkan semua artikel yang berhubungan dengan kematian Charles LeRae Sesampainya di RV, Tiffany mulai memperbaiki si boneka Dia menggunakan tangan dan kaki boneka lain untuk menyempurnakan bentuk Chucky Setelah itu, Tiffany mulai melakukan ritual voodoo yang dia pelajari dari buku milik Charles Agar roh kekasihnya itu bisa masuk kembali ke tubuh boneka Chucky Tiffany kesal karena ritual yang diucapkannya tidak menimbulkan reaksi apapun pada si boneka Tak lama kemudian datang temannya yang bernama Damien Dia sangat menyukai Tiffany, sampai nekat melakukan sebuah rekayasa pembunuhan untuk membuat Tiffany kagum pada dirinya Dan pada saat itu, Tiffany tersadar bahwa boneka Chucky sudah tidak ada di tempatnya Itu artinya, ritual yang dia lakukan berhasil Selagi Tiffany kebingungan mencari Chucky, Damien sibuk di atas ranjang mengajak Tiffany untuk beboh bareng Tiba-tiba saja Chucky sudah bertengger manis di sebelah Tiffany Damien langsung mengambilnya dan mulai mengejek Chucky bahwa boneka itu tidak ada serem-seremnya sama sekali Tiffany yang menyukai adegan kekerasan mulai memancing situasi Dia mengajak Damien untuk bermain di ranjangnya Diborgolnya kedua tangan Damien, lalu diletakkannya si Chucky di atas perut pria itu Kemudian Tiffany mulai menari di hadapan kedua makhluk yang tidak punya ahlak itu Di tengah-tengah gerakan erotisnya, Tiffany bilang bahwa Chucky adalah boneka yang memiliki temperamen yang sangat buruk Bahkan boneka itu sangat menjemburu jika melihat dirinya bersama dengan pria lain Tetapi semua ucapan Tiffany dianggap remeh oleh Damien Hingga tiba saatnya Chucky menunjukkan bahwa ucapan Tiffany benar adanya Chucky menarik anting di bibir Damien hingga berdarah Dan menutup wajahnya sampai kehabisan nafas Tiffany yang menyaksikannya terlihat sangat menikmatinya Di sinilah Chucky akhirnya bisa bertegur sapa kembali dengan sang kekasih yang sudah tahunan tidak ditemuinya Scene beralih sebentar ke seorang pria bernama David yang datang ke rumah kekasihnya untuk berkencan Dan wanita yang dikencaninya bernama Jade Sebenarnya David hanya menyamar agar bisa membawa Jade keluar untuk bertemu dengan Jessie, kekasih Jade yang sebenarnya Itu semua terjadi karena Jade berasal dari keluarga kaya Otomatis urusan pasangan hidup akan menjadi sorotan penting kedua orang tua Jade Saat di pertengahan jalan, mobil mereka diberhentikan oleh seorang polisi Ternyata selepas Jade dan David pergi Warren yang bertugas menjaga dan memantau Jade langsung menghubungi rekan polisinya Jade pun dibawa pulang kembali oleh Warren Kembali ke Tiffany dan Chucky Tiffany bilang bahwa dia menemukan cincin pada mantel di malam Charles tewas Dan dia mengira bahwa cincin itu dibeli oleh Charles untuk meminang Tiffany Nyatanya Chucky hanya mencuri cincin itu karena berharga ribuan dolar Chucky gak pernah berniat untuk melamar Tiffany Chucky pun bilang bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengeluarkan arwahnya untuk dipindahkan ke tubuh manusia Tiffany yang udah jengkel dengan Chucky sontak menolaknya Dia justru mengurung Chucky di bawah meja Setelah itu dia tidur di sebelah Damien yang sudah mati sambil menangis Esok paginya Tiffany minta tolong pada Jaycee untuk mengangkat peti yang berisi mayat Damien ke atas bagasi mobilnya Jadi ceritanya Jaycee ini tinggal di dalam RV juga dan kebetulan tetanggaan sama Tiffany Saat Tiffany ingin mengajaknya berkencan, Jaycee menolaknya karena dia sudah memiliki pacar Disitu Tiffany berpesan bahwa Jaycee tidak boleh menyanyiakan pacarnya Yah mungkin itulah yang dirasakan Tiffany Setelah berharap begitu lama sama Charles, eh ternyata selama ini Charles gak pernah serius sama Tiffany Di dalam kurungannya, Chucky menyusun balok huruf membentuk kalimat bunuh Tiffany pelan-pelan Tak lama kemudian, Tiffany datang membawakan boneka wanita pengantin untuk menemani Chucky di dalam kurungannya Hal itu otomatis membuat Chucky semakin kesal Saat malam harinya, ketika Tiffany sedang berendam di dalam betap Chucky berusaha meloloskan diri dari kurungannya Setelah berhasil keluar, Chucky langsung menyerang Tiffany Tetapi dengan cepat Tiffany menendang Chucky hingga terpental Tidak menyerah sampai disitu, Chucky mendorong rak ke atas betap Hingga televisi di atasnya terjatuh dan nyebur ke dalam air Sontak Tiffany kesetrum dan mati Pada saat itulah Chucky langsung memulai ritual pemindahan roh Sehingga arwah Tiffany berpindah ke boneka wanita pengantin Ritual berhasil dan kini Tiffany hidup sebagai boneka Tiffany kesal dan mulai memaki Chucky sejadi-jadinya Singkat cerita, Tiffany kembali membaca buku voodoo milik Charles Untuk mencari cara agar dia bisa kembali ke tubuh manusia Di buku itu diberitahu bahwa dengan jantung dan balah Mereka bisa berpindah ke tubuh manusia Dan jantung tersebut sudah dijadikan sebuah jimat Dalam bentuk kalung yang pernah dipakai Charles waktu hidup Wait, ini aku doang yang ngerasa dibodohin Atau kalian juga merasakan hal yang sama? Tiga chapter kita dikasih lihat Chucky nguber-nguber Andy Biar arwahnya bisa balik ke tubuh manusia Dan ternyata mereka cuma butuh kalung jimat Biar arwah mereka bisa pindah ke tubuh manusia Oke, back to story Intinya, kedua boneka laknat ini memiliki misi Untuk mengambil kalung jimat yang terkubur bersama dengan Maya Charles Di sebuah daerah bernama Hackenshack, New Jersey Tapi karena keduanya boncel dan gak mungkin dong Nyetir mobil ke tempat sejauh itu Akhirnya Tiffany menghubungi Jessie Untuk minta tolong mengantarkan dua boneka ke Hackenshack Dengan imbalan 500 dolar Jessie yang lagi butuh duit banget Akhirnya setuju Tapi bayarannya ditambah jadi 1000 dolar Akhirnya malam itu sebelum mereka dijemput Jessie Tiffany merubah tampilannya Sesuai dengan gaya favoritnya Chucky yang melihatnya jadi impress banget Ini asli ya Di film keempatnya ini Mesumnya Chucky kelihatan banget Bisa dibilang udah gak cocok lah Ditonton sama anak di bawah umur Beberapa saat kemudian Datang Jessie ke dalam RV Untuk menjemput kedua boneka itu Jessie melihat pesan di atas kertas Dan mengambil uang bayarannya Maka diantarlah kedua boneka itu Ketempat tujuan mereka Sebelum itu Jessie mampir ke rumah Jade Untuk mengajak wanita itu menikah dengannya Dan liat dong Chucky ngapain guys Ya kita positif thinking aja ya Mungkin Chucky kelewat kesel sama Jessie Sampai gemeteran gitu tangannya Jessie bilang bahwa dengan modal 1000 dolar Mereka bisa memulai kehidupan sebagai suami istri Dan Jessie akan mencari pekerjaan setelah itu Chucky yang nguping cuma bisa ketawang ledek Tapi ajaibnya Jade mau kabur dari rumah Untuk ikut kemanapun Jessie pergi Dan ternyata Warren ada di balik mobil Dia menguping semua pembicaraan keduanya Ketika Jade dan Jessie masuk ke dalam rumah untuk packing Warren mencoba masuk ke dalam mobil Jessie Untuk menyembunyikan bungkusan narkoba di dalam sana Tapi naasnya setelah itu Warren mati Karena tertembak paku-paku di wajahnya Jessie dan Jade udah keluar Dan kedua boneka boncel ini Mencoba memasukkan mayat Warren Keduanya pun masuk ke dalam mobil Musik dinyalakan Chucky ngutil narkoba Dan mobil pun bergegas pergi Di pertengahan jalan Lagi-lagi mobil mereka diikuti oleh polisi Mereka pun berhenti Dan disitulah Jade langsung menghajar si polisi Di tengah kekacauan itu Di dalam mobil Chucky malah asik sendiri Jessie yang berhasil melerai keduanya Menyuruh Jade untuk pergi membeli makanan Sementara si polisi dengan lancangnya Mengecek isi mobil Jessie Ketika si polisi hendak mengecek isi peti Chucky mencoba mengalihkan perhatiannya Dengan membuang bungkusan narkoba di sakunya Si polisi tersenyum Merasa puas karena telah menemukan sesuatu Yang bisa menggeret Jessie ke kantor polisi Di dalam mobil Chucky mulai merencanakan sesuatu Agar perjalanan mereka tidak terhambat Diam-diam Chucky merangkak Untuk membakar mobil polisi Ketika api sudah merambat masuk ke dalam tangki bensin Si mobil pun meledak Suasana menjadi sangat kacau Jade yang sudah kembali langsung Menyuruh Jessie untuk masuk ke dalam mobil Dan pergi Saat di perjalanan Keduanya saling tuduh Bahwa mereka yang melakukan ledakan itu Chucky dan Tiffany Diam-diam tertawa di bangku belakang Tak lama masuk telepon dari David Yang memberitahu bahwa ledakan mobil polisi itu Sudah masuk berita televisi Warren juga dikabarkan menghilang David menyarankan Agar keduanya bersembunyi untuk sementara ini Di tengah perjalanan Jessie berhenti sebentar di sebuah gereja Untuk melakukan pernikahan yang sah Di depan seorang pastur Sementara itu di dalam mobil Tiffany bercerita soal impian pernikahannya Di sebuah gereja yang meriah Mendengarnya Chucky langsung minta maaf Gila ya Baru kali ini denger Chucky minta maaf Dan sejujurnya sih Karakter Chucky di film keempat ini Terlihat lebih santai Gak seperti tiga film sebelumnya Yang kelihatan penuh ambisi Dan tergesa-gesa Lagi asik ketawa ke tiwi Eh Warren tiba-tiba bangun Chucky dan Tiffany sontak berteriak Ketika Warren mencoba kabur Chucky pun menusuknya Hingga benar-benar mati Singkat cerita Mereka sudah tiba di hotel Jet dan Jessie melihat berita di TV Yang mengabarkan bahwa Mereka berdua kini resmi menjadi buronan Tiba-tiba saja Sepasang suami istri Nyelonong masuk Karena salah kamar Si istri yang bernama Dieny Sempat menghina Chucky Sebelum keduanya keluar dari kamar Dan seperti yang sudah-sudah Menghina Chucky sedikit saja Itu sama artinya Dengan tiket kematian Dan nasib sial mulai menimpa Dieny Dan suaminya Saat keduanya sedang asik-asikan diranjang Tiffany melempar botol ke arah kaca Di atas mereka Hingga pecah dan berjatuhan Menimpa wajah dan tubuh keduanya Sesimpel itu Tapi efeknya dahsyat banget Chucky yang melihatnya terkagum-kagum Selepas itu Dia mengambil cincin yang tersangkut Di potongan jari Dieny Untuk melamar Tiffany secara simbolis Tiffany menerimanya Dan mereka Begituan Boneka Begituan Gimana coba caranya Oke skip Di kamar ketika Jesse keluar Jet langsung menghubungi David Dia masih mengira bahwa Jesse lah yang meledakan mobil polisi Bahkan hilangnya Warren Kemungkinan Jesse yang melakukannya Di satu sisi Jesse ternyata pergi ke telepon umum di lantai bawah Untuk menghubungi David Jesse pun memiliki kecurigaan yang sama pada Jet Esok paginya Klinik servis menemukan Dieny dan suaminya sudah tergeletak mati di atas ranjang Jet dan Jesse yang mengetahuinya langsung cabut dari hotel itu Sebelum pergi keduanya sempat berdebat Dan tiba-tiba muncul David Dia pun bergabung di dalam mobil Mencoba menenangkan keduanya Di tengah-tengah obrolan David mencium bau tidak sedap Tak sengaja dia melihat jejak darah dekat peti yang didudukinya David langsung mengecek isi peti tersebut Dan terkejut saat melihat mayat Warren di dalamnya Sekarang David lah yang mencurigai keduanya sebagai pembunuh Warren Diam-diam David mengambil pistol milik Warren Dan langsung menodongkan ke arah Jet Jesse menepi untuk menenangkan David Tanpa banyak basa-basi David pun menunjukkan mayat Warren di dalam peti Jet dan Jesse sontak terkejut David sudah membuka pintu mobil Dan tiba-tiba saja Chucky dan Tiffany bergerak Sembari menodongkan pistol ke arah mereka David yang terkejut melihatnya Perlahan mundur dan tak sadar Bahwa ada truk yang siap menabraknya David pun mati Kini Jet dan Jesse tahu siapa pelaku Dari serangkaian pembunuhan yang terjadi dalam satu malam Keduanya kini dalam ancaman Chucky dan Tiffany Mobil kembali berjalan sesuai arahan kedua boneka ini Saat di perjalanan Jesse sadar bahwa boneka wanita itu adalah Tiffany Tetangga RV-nya Tak lama kemudian terdengar berita dari radio Bahwa sidik jari Charles Lirey ditemukan di TKP semalam Dan rencananya polisi akan kembali menggali kuburan milik Charles pada hari itu Chucky pun langsung muter otak Gimana caranya biar mereka bisa lebih dulu sampai di kuburan Charles Akhirnya Chucky menyuruh Jesse untuk mengganti mobil Dan orang yang tidak beruntung dan harus mati di tangan Chucky adalah sepasang suami istri tua Pemilik mobil van di pinggir jalan Emang ini gak ada ahlak boneka? Selagi mereka dalam perjalanan Tiffany memasak makanan kesukaan Chucky Dan Chucky dengan gak tahu dirinya menyuruh Tiffany buat cuci piring Jet yang mendengarnya mulai memanas-manasi Tiffany Tiffany terpancing dan melempar piring kotor ke arah Chucky Kedua boneka itu terlibat adu mulut Sementara Jet dan Jesse mulai merencanakan sesuatu Ketika momennya pas Jet langsung menendang Tiffany masuk ke dalam panggangan Sementara Jesse memukul Chucky hingga keluar mobil van Sayangnya Jesse tidak bisa mengontrol laju si mobil van Hingga meluncur keluar jalur Di dalam mobil Jet tersadar dan dia terkejut melihat Tiffany yang sudah terbakar dan menggedor-gedor pintu panggangan Tiffany berhasil keluar dan langsung menggigit linga Jet Tak lama Jesse terbangun untuk menolong Jet Jet keluar mobil van lebih dulu dan sialnya dia bertemu dengan Chucky Sementara itu, tepat setelah Jesse keluar, si mobil van pun meledak Tiffany udah gosong banget Saat Jesse mau menembaknya, dia gak sengaja melihat Jet sedang pergi bersama Chucky entah kemana Mau gak mau, Jesse menyusulnya sambil membawa Tiffany Singkat cerita, Chucky dan Jet sudah tiba di kuburan Charles Si petugas yang sedang menggali kuburan ditembak mati oleh Chucky Jet pun turun ke liang lahat untuk mengambil kalung jimat milik Charles Chucky kini sudah menggenggam si kalung Tak lama muncul Jesse sambil membawa Tiffany Keduanya pun melakukan pertukaran Tapi bukan Chucky namanya kalau gak berbuat curang Chucky bermaksud melempar pisau ke arah Jet Tetapi diblokir oleh Jesse sehingga dialah yang tertusuk Jadi ceritanya Chucky berencana menggunakan tubuh Jesse dan Jet untuk mentransfer arwah Charles dan Tiffany Sayangnya ketika ritual sedang dilakukan Tiba-tiba Tiffany menghampiri Chucky untuk merayunya Sehingga dia bisa menusuk tubuh Chucky dan menggagalkan ritualnya Sementara itu, Jet sudah berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan tangan Jesse Tak lama kemudian muncul serangan di kepala Tiffany Ternyata Chucky belum mati Dan kedua boneka cebol itu kini terlibat baku hantam yang cukup sengit Perkelahian itu dimenangkan oleh Chucky yang berhasil menusuk tubuh Tiffany Tetapi tak lama setelah itu, Jesse datang dan memukul Chucky hingga terjatuh ke dalam liang lahat Tangga pun ditarik sehingga Chucky gak bisa manjat ke atas Ketika Jet ingin menembak Chucky, tiba-tiba muncul polisi dan melihat semua keadaan yang terjadi di sana Jet langsung mengambil pistol di tangan polisi untuk menembak jantung Chucky Boneka Chucky pun tergeletak mati bersebelahan dengan Maya Charles Di sini si polisi langsung menghubungi rekannya untuk memberitahu bahwa Jet dan Jesse bukanlah pelakunya Sepeninggal Jesse dan Jet, si polisi menemukan Tiffany Tiffany terbangun dan mengerang kesakitan Si polisi dapat melihat bahwa ada yang bergerak di bagian perut Tiffany Tiba-tiba sesuatu keluar dari bawah rok boneka itu dan menyemprot wajah si polisi Ternyata Tiffany baru aja melahirkan seonggok bayi kecil dan menyeramkan Bagai monster kelaparan, si bayi langsung menyerang si polisi Akhir cerita, sial banget itu polisi Bagaimana dengan cerita keempat ini? Secara tampilan lebih modern? Sudah pasti ya Kehadiran sosok Tiffany Valentine dalam wujud manusia ataupun boneka menurutku membuat cerita Chucky terlihat lebih fresh dan lebih nakal pastinya Ya bayangin aja, lepas dari mengejar Andy selama 3 season, Chucky langsung berubah jadi pengisap ganja dan beradegan mesum sama makhluk sejenisnya Scene paling absurd adalah Tiffany bisa sampai hamil dan melahirkan bayi Dengan berakhirnya cerita keempat ini, kita udah dikasih gambaran bagaimana jalan cerita Chucky kelima nantinya Akan ada sosok baru lagi, yaitu anaknya Chucky Memang deh, Chucky adalah cerita absurd paling the best yang memiliki sequel terpanjang yang pernah ku tonton Well, kita sudahi dulu video kali ini ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax